Anak-anak usia dini di kecamatan Muara Badak, Kutai, Kartanegara ini nampak antusias saat mengikuti latihan manasik haji yang digelar di halaman Masjid Jabal Nur, Desa Tanjung Limau. 226 anak laki-laki dan perempuan yang berasal dari 16 kelompok bermain dan taman pendidikan Al-Quran yang mengikuti kegiatan tersebut. Meski hanya latihan, namun himpunan pendidik dan tenaga kependidikan usia dini menggelarnya secara serius. Ratusan anak ini diberi pembelajaran mulai dari tawaf termasuk melempar jumrah. Agar suasananya menyerupai kejadian sesungguhnya, anak-anak ini pun ditempatkan di tenda-tenda sesuai asal daerahnya masing-masing. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Himpaudi, kepada UPTLK, kepada kelompok bermain dan TPA, kepala sekolah dan guru-guru yang sudah berusaha untuk memberikan pendidikan dasar kepada putra-putri generasi penerus bangsa. Dan ini masih bisa terselenggara di tahun-tahun yang akan datang. Dengan acara ini dapat memberi pengetahuan ke anak-anak gimana caranya proses untuk menaik haji. Kegiatan ini tetap terlaksana dan saya juga berharap kepada kepala sekolah dan tenaga pengajar akan meningkatkan SDM-nya guna untuk mensukseskan pahut di Kecamatan Marabal. Tingginya minat anak-anak yang mengikuti pelatihan manasik haji ini mendorong kecamatan melakukan kegiatan serupa. Mereka menjatuhalkan kegiatan ini akan dilaksanakan sekali dalam setahun. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara.